Stok logistik yang tersedia di posko darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sukabumi di masa transisi darurat mulai menipis untuk memenuhi 435 kepala keluarga. Saat ini logistik kebutuhan dasar hanya bisa mencukupi satu minggu ke depan. Meski bantuan datang dari berbagai pihak, baik swasta, komunitas, dan lembaga swadai masyarakat dan pemerintah daerah sendiri. Namun kini stok logistik yang ada di posko darurat BPBD Kabupaten Sukabumi mulai menipis. Stok pangan seperti beras, mie instan, dan air mineral yang tersimpan hanya bisa memenuhi untuk satu minggu ke depan bagi 435 kepala keluarga korban pergerakan tanah. BPBD pun berharap bantuan logistik karena masa transisi darurat masih cukup lama, hingga tiga bulan mendatang. Selain itu, lahan relokasi yang masih dalam kajian pemerintah daerah membuat kebutuhan logistik bagi korban pergerakan tanah dibutuhkan cukup banyak. Sekretaris Kecamatan Curuggembar, Suriana, mengungkapkan stok logistik yang tersedia di posko darurat hanya bisa mencukupi untuk satu minggu ke depan. Setelah bantuan dari sisi logistik, insya Allah mencukupi kebutuhan dasar itu dari berbagai lembaga, dari swasta maupun pemerintah. Insya Allah stok ini mencukupi untuk kebutuhan semingguan. Seminggu baru saja juga ada bantuan satu ton beras itu yang menyerahkan secara simbolis memang Pak Wakil Bupati dinampingi Pak Dandim. Rencananya dalam waktu dekat ini, bantuan beras sebanyak satu ton akan didatangkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan warga yang menjadi korban pergerakan tanah. Akibat bencana tersebut, selain merusak rumah, lahan pertanian, seperti sawah dan kebun warga, rusak dan tak bisa dipanen. Terima kasih telah menonton!